Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama-sama Kita akan membahas ya Sesuai dengan judul saya Gus Nur Samsun Settingan Ya memang settingan Sesuai dengan judul saya Gus Nur Samsun Settingan Tolonglah kenapa di subscribe lagi Karton-karton Pasti semua pada bingung Gus Nur Samsun Settingan Judul saya, judul videonya Gus Nur Samsun Settingan Kita cek dulu gambarnya Oke Kembaran udah bagus Ya Mungkin bertanya-tanya ya kan Kok judulnya seperti itu sih gitu Kok judulnya seperti itu sih Jadi judul itu kan harus sesuai fakta Ya gak perlu saya jelaskan ya memang itu faktanya kan gitu Tapi Terkait dalam hal itu Apa yang ditayangkan juga Sebenarnya tetap sama Sifatnya menghibur Silahkan ambil sesi positif Silahkan ambil Sesi positifnya Bukan sesi negatif Dengan seperti itu Tapi kalau Ditanya Video beliau itu settingan atau tidak Ya Menurut saya Pribadi saya Asumsi saya Pendapat saya Settingan itu Iya Serius Tenanan Itu settingan Hiburan itu Kenapa saya Seperti ini Karena sebelumnya pun dia Udah kor-kor duluan Karena sebelumnya dia udah kor-kor duluan Mengatakan yang lainnya itu settingan Eh hiburan apa segala macem Mengatakan halu Apa segala macem Sama tuh dia tuh sama CSN Sapa tuh Yang Yang ngakunya ustad itu Sama mercon ya Nah itu dia Ada itu semua Ya Sama-sama Pemain Youtube Sama-sama Konten kreator Tujuannya Mencari adsense Sama-sama Menghibur Bukannya saling Mengsupport Satu sama lain Malah saling Membenarkan diri sendiri Waktu susah aja dulu Oh Jemput lu Mandara Oh iya Jemput lu Mandara Jemput Waktu raktor Waktu raktor Waktu raktor Awak pun disogok-sogok Bakso bakar disini ya kan Begitu udah naik Lupa Jangkan bakso bakar Bakso kuah pun gak keluar Betul Ya Waalaikumsalam Si jenglot Si jenglot gak mau keluarkan ilmu cuma grebek orang kampung yang berumah tangga bermasalah Iya Kenapa Grebeknya tuh selalu Di rumah-rumah satu Biar nampak real Kalau main di rumah-rumah Ya kan Kalau main di rumah-rumah tuh satu Supaya nampak real Kalau dibikin Alur contoh nih Ada yang hamil Ada yang lagi kontrol nih Supaya alurnya tuh lama Itu biasanya dilakukan Kalau aktornya pas Kedepatan aktornya bagus Actingnya Aduh bu Kita lanjut aja lah bu Gitu kan Nanti kita cari aktor lagi Nanti ceritanya nih Suami ibu ini Apa dukun gitu kan Gitu Itu aja Saya gak peduli ya Dia masuk stasiun TV swasta Stasiun TV manapun Malaysia Arab Apa Saya gak peduli Jangan sombong lah Tengok Teguh Samsuddin Berapa kali masuk stasiun TV Itu dia biasa aja Berapa kali dia diundung Youtubernya biasa aja Oh oh Tenan Iya Biarkan aja dia master Dengar namanya Nek saya Gak bisa Kalau saya biarkan aja Ini live nya nanti Cuma 6 menit Biasa kalau udah terkini Banyak uang lupa Sama orang yang pernah nonton Master Iya Maka itu tadi Tenan Tenanan Saya Kalau membahas ini seru Serunya kenapa Serunya kenapa Kalian pernah menanam pohon Di pinggir rumah kalian Menanam pohon di pinggir rumah kalian Pohon Pohon Apa Pohon apa kira-kira Pohon beringin Kalian menanam pohon beringin Di pinggir rumah kalian Berharap Ketika pohon beringin tersebut besar Dapat menyejukkan Kalian ketika kalian Berteduh di bawah sinar matahari Di bawah pohon tersebut Dapat menjadi tempat Istirahat Ketika kepanasan Ketika ingin sejuk Di bawah situ Dan berharap rumah kalian Terhintar dari angin-angin Kalian siram Kalian pupuk Kalian bersihkan Biar rapi Pohon tersebut Ya Ketika pohon itu Sudah tumbang Eh ketika pohon itu Sudah tinggi Maka dia akan Menumbangkan Dirinya Dia akan abruk Dan menjatuhi Rumahmu Dan alhasil Kau kehilangan Harta bendamu Kau kehilangan rumahmu Seperti itu majasnya Jadi bisa dipahami ya Jenglot itu banyak dosanya Sama Mas Karyo Dulu suka pitna Katanya Mas Karyo Tidak pernah sholat Kata si Jenglot Loh Iya saya pernah dengerti juga Sekarang pertanyaan saya Istilah kate nih Inti aja Sekarang saya kembalikan Kepadamu Jenglot Beliau mengatakan Bahwasannya Mas Karyo Tidak pernah sholat Iya Sekarang saya katakan Kembali lagi Bahwasannya saya mengatakan Kamu itu juga Tidak pernah sholat Ayo Ayo Ya bebas Saya bebas berpendapat Saya tidak pernah lihat Kamu sholat kok Waktu kamu dipadamu Senesu jagat saja pun Saya tidak pernah lihat Kamu sholat Orang kita maghrib Maghrib pun kita makan Bakso bakar disini Alah Jangan ngomong loh boy Ini podo-podo elek Sosok-sosok keren Angkat kali Angkat telur Mereka netizen Eran loh Kadang-kadang orang-orang Ya kalau mau Buka-bukaan Gitu Gitu loh Apa perlu Mas Karyo Sholatnya itu Dinampak-nampakkan Enggak Pastinya nanti jawaban dia gitu Saya sholat Tapi kan tidak perlu Saya nampak-nampakkan Gitu Sama Sama Iya Gak usah jadi Sok menjadi pahlawan Gak usah Sok menjadi pahlawan Ketika ada sesuatu hal Langsung digubur Segala macam Gak usah Sok Ya Tolong Gak usah Menjadi orang yang Paling berpengaruh Sok menjadi orang Orang yang Paling berpengaruh Gitu Jangan Jangan Ini enggak Jadi orang Kadang Kalau ngomong Tinggi Tidak tanggung Jawab dulu Silahkan Coba silahkan Kamu jawab dulu Pertanyaan Jadi ini cerita gini Sahabat-sahabat Waktu beliau kemari Beliau itu Sempat diberikan Pertanyaan Pertanyaan Sama guru Pertanyaan tersebut Adalah Jikalau Orang tersebut Bisa menjawab Pertanyaan tersebut Maka dia layak Menjadi seorang guru Spiritual Dan dia sejatinya Seorang spiritual Dilayangkanlah Pertanyaan tersebut Kepada GNS Hingga saat ini Entah apa jawabannya Belum ada Iya Jangan urusin Bada orang lain Tadi ada komenternya Judulnya Master Gak usah Mentenarkan orang lain Saya bukan mentenarkan Malah saya Tujuannya ini Ingin menjatuhkan Ya kan Saya bukan mentenarkan Itu jadi Menjatuhkan Maksudnya itu Menjatuhkan Judul Ke Pada teks Judul saya Yang gitu Menjatuhkan Ataupun ditaruh Ya Iya Sama Sama Jidan Kuar-kuar Sekate-kate Inti kadang-kadang Iya Jidan itu ya Pakai jarum ya Jarum itu di Ini ya Di gini-ginikan ya Iya 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 Permainan jarang kepang Itu ya Masalah sama aja Iya Iya Kita goreng terus Apanya deh Ini kadang-kadang Apa ini Inti sekate-kate Pakai Pakai Saya bilang Bahwasannya Jadi orang itu Biasa-biasa saja Ya Jangan suka Menyakiti hati Seseorang Karena setiap orang itu Memiliki aibmu Begitu loh Tanpa kamu sadari Aibmu itu Diketahui oleh orang lain Baik sih Bukan di kacamata Jadi jadi orang itu Jangan sombong Jangan mengeluarkan asumsi Saya memang sombong Hanya saya yang boleh sombong Setelah beda itu Tidak akan bisa sombong Selain saya Kalian tidak akan kuat Kalian tidak akan mampu Saya adalah orang yang tersakiti Dihianati Pula-pula Sekala macam Black attack Jangan seperti itu Jadi orang itu Biasa-biasa saja Jadi orang itu Biasa-biasa saja Jangan suka Menyinggol Sana-sini Jangan suka Mencampuri Urusan orang sana-sini Jangan suka Apa Jangan Urus saja konten masing-masing Ingat Dulu penontonmu sikit Gara-gara Kamu masuk Nyironggeng Kamu JP Ya Kamu JP Kan gitu Sekarang mainnya Sudah di rumah-rumah Biar nampak real Ya kan gitu Memang sistem mainnya Logikanya Seperti itu Jadi Tidak usah dipungkiri Memang itu Yang terjadi Saat ini Tambah lagi Sapa Kim Ercon Susah dia Dulu mau bangkit Kita bangkitkan Kita bantu Master kok Ngungkit-ngungkit Master ini gak ikhlas Bantu orang Iya Kenapa rupanya Eh coba kalian aja lah Kalian aja Bantu orang itu gimana Dari awal Tapi dihanati gitu loh Kalau lupa Gak apa-apa Ini dihanati gitu Dianati dengan apa Dengan mengelek-gelekan Nah jadi seperti itu Saya harap Ada sebanyak 200 atau 300 penonton ini Kalian itu seharusnya ngerti Kalian itu supaya ngerti Kalian itu supaya memahami Saya gak pernah Saya gak akan pernah berhenti Untuk menyuarakan Apa yang sebenarnya terjadi Di balik ini Jadi kalian itu bisa paham Dan bisa menyampaikan Kepada Kepada sedulur semuanya Sampaikan di kolom komentar Sampaikan kepada semuanya Bosannya Ya faktanya Mereka berdua Tunggu seperti itu Dulu pada masanya itu Youtuber yang naik itu Kalau gak Mama Skaryo Gus Idris Oficial Ya Gus Amsuddin Ini tiga ini Tiga ini dulu Orang saya pun dulu Belum tau Namanya GNS itu siapa Saya gak tau Saya gak tau Tahunya ketika dia datang kemari Waktu pertemuan guru spiritual itu Wala Waktu subscribe nya masih sikit Waktu penontonnya masih sikit Wala Norutnya gak tanggung Kongkong ngarit Lu gelem merasa gue Saiki Begitu subscribe pada tinggi Penontonnya udah lumayan Hmm Mijuk beli lincom pun gak mau Iya kan Waktunya kan gitu Itu lah tadi Lu kenapa saya bilang seperti ini Lu Buktinya ada Nanti ya saya upload ya Video-videonya ya Oke 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 Nanti saya upload ya Kok sukanya jelekin orang lain Nah itulah Itulah sifat saya Kompor terus Harus kita komporkan Gak cerita Harus kita komporkan Gak boleh ya Ini untuk GNS Kritik saya ya Gak boleh seperti itu Jangan terlalu angkat kali Bukan menjelekan Bukan menjelekan Kan mengkritik Orang itu kan bebas mengkritik Iya Orang itu bebas mengkritik loh Lawang Negara kita ini aja Negara demokrasi Itu bebas Kritik itu bebas Bukan negara otoriter Gimana sih Kayaknya yang remah Soal maksung lain Sekali Nah seperti itu Bukan yang jelekin Faktanya harus disuarakan Semangat Iya Faktanya harus Memang fakta harus disampaikan Sebenarnya Kalau katanya Orang-orang itu Jangan ada yang ditutup-tutupi Harus transparan Tapi kembali lagi ke pembahasan ya Ada tuh yang viral tuh Siapa Jindan-jindan gitu Yang ngajak Marcel Tembak-tembakan itu Ada tembak-tembakan Kurang ngajar itu Anda itu gak boleh Nyindir polisi Yang sedang viral saat ini Tembak-tembakan Gak boleh Ayo loh Ayo loh Ayo loh Wah Nyindir Nyindir polisi Yang sedang tembak-tembakan Nyindir Iya 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 Waktu GNS Apulidi Gusidis bersatu Seru Seru Tonton lah Seru Padahal GNS Lebih banyak Settingannya Lebih banyak Saya bisa saja Membongkar trik editingnya Saya menemukan Beberapa video Yang Editingnya tuh Menggunakan trik Maksudnya gini Menutupi trik tersebut Menutupi Dengan editing Supaya kelihatan real Ataupun Ada kesalahan Ada kesalahan Ada kesalahan di video tersebut Saya Saya bisa Bongkar Bisa Apa namanya Bedah Teknik gitu Tapi saya gak mau Walaupun saya tahu Tapi suatu saat Kalau Apa nanti saya Bedah lah Kalau pun nonton saya turun Nanti saya bedah Jadi males Lihat konten kamu Yaudah Keluar aja Kalau males Saya penonton Setia Gus Nur Samsun Tapi itu dulu Serupol Sampai jungkir balik Iya 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 Gamer Masih mending Dibanding Si Karyo Sama si Samsudin Goblok Terus Kepas bang Dukun-dukun Berkedok Agama Loh Kamu Nurus saya Tapi kamu Njelekkan Guru saya Siapa nih Kiana Wah bahaya nih Saya tahu Itu orang Aku tetangga Saya tahu Itu orang Aku tetangga GNS Masa iya Kamu tetangga GNS Hati-hati Gak boleh Ngerakam sembarangan Di situ Saya sudah kena Kemarin Bongkar Aja lah Kenapa Harus ditutupi Saya bongkar Nanti Makanya Naikkan dulu Viewersnya Maser Jim Kalau Ngomong Ceplos-ceplos Seperti aku Kalau emang Bener itu Sesuatu yang Bener Kalau faktanya Kita sampaikan Faktanya Jangan takut Ceplos-ceplos Saja Kalau faktanya Kenapa Takut Siap Gak usah Ngomong Ngomongin Orang lain Gak baik Yang penting Pesnya semakin Jaya Siap Oh Tenan Iya 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 GNS Itu Edan Gendeng Ini komentar Saya gak Ngebutkan Ada itu Sahabat-sahabat Videonya Saya kemarin Lihat Itu Ngakak Ada nanti Kita bongkar Pelan-pelan Nanti Tapi Tenan Betul Maser Aku dukung Saya sorang kebenaran Siap Stress GNS Stress Iya Iya Saling Menghibur Jangan Menjelatkan Canda Rahim Kamu Bilang Sama Dia Jangan Disini Bilang Ya Yudi Bentor Becak Motor Kamu Bilang Sama Dia Jangan Jangan Sama Saya Bilang Sama Dia Jangan Jelekkan Mas Karatu Dan Nolong Kamu Mas Kamu Lupa Sama Kulitnya Kan Gitu Aku Enggak Pernah Bikin Channel G G Mas Miku Enggak Sakit Enggak Nihiri Siap Siap Ya Ya Memang Dobol Itu Dobol Itu Apa Kayak Gitu Saya Juga Bisa Bilang Nih Saya Juga Bisa Bilang Dan Bisa Dibuktikan GNS Gesam Sudin Jambus Tomi Settingan Settingan GNS Settingan Lawang kami Pernah disuruh Bayaran Untuk nyewa Aktor Satu kampung Project Itu Katanya Tahun Jadi Ya Ya Seperti itu Lawang dateng Kita Nyewa Aktor TTA Kan Iya 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 Kita keluarkan Dulu Ya Kan Berapa Faktor Kampung Kita Jadikan Dukun Semua Nanti 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 Keluar Iya 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 Saya Udah Minta Sama Karang Taruna Sekitar Saya Kepala Desa Sudah Saya Urus Tinggal Lagi Bagaimana Kita Saja Iya 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 Terus Nanya Kenapa Sekarang Sering Keluar Kuning Iya Dukun 43 Juta Iya 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 Tapi Saya Cancel Itu Waktu Saya ke Jogja Itu Saya Cancel Soalnya Soalnya apa Kayaknya Tidak 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 Hai buka kacamata buka kacamatanya dulu bosku supaya lihat komen orang bosku ini saya lihat ini ente kadang-kadang ini Oh alah ini enggak lihat ini komentar nih kayak gini nih ha nih tuh 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 saya lihat komentarnya dua-duh-duh-duh ini enggak keluar nih ini enggak keluar Nironi nih dua-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh jelas ya Aduh-duh-duh Aduh-duh-duh-duh Tapi iyalah DNS sekarang udah keren kok pakaiannya udah keren keren kok rambutnya keren pakaiannya keren udah keren ya sekarang saran saya sih, coba ikut ceritain Passion Week itu, sama Gumi ya jingkren ya dingin tadi mama sekarang juga mau ikut ya aku gak keluar ya mas Ria aku gak keluar ya mas Ria keluar, kamu keluar keluar kok, ini nampak keluarnya pelan-pelan dia Master Jim itu ada sayembara 100 juta case dari Dr. Richard itu sayembara apa dari Dr. Richard itu sayembara apa coba ngomong sayembara apa kira-kira sayembara apa dari Dr. Richard sayembara apa saya tuh gak kompor yang bilang saya kompor itu gak ngerti berarti oh jelas nih Pak Gil nih jelas nih aman ya aman itu lah tadi Dr. Richard apa kira-kira sahabat-sahabat tadi Dr. Richard itu kebal kebal gunting operasi kadang gini ya Pak kadang gini saya herankan ya gini loh sahabat-sahabat dia ini dokter kapasitas dia sebagai dokter ngapain lah pula dia tuh apa mencampuri urusan spiritual lucu gitu gak nyambung ngedang-ngedang cobalah dia tuh dokter tapi kok mencampuri urusan spiritual sama pake jarum apoket lah gonteng lah memang gak nyambung ngedang-ngedang ibaratnya gini ya kan ibaratnya gini dia ini pembalap motor GP tapi dia mencampuri pembalap mobil gitu kan gak nyambung ibaratnya udah lain gitu jalurnya gak nyambung ngedeng Dr. Richard ini orang mana sih gak nyambung ngedeng ente itu kalau memang sugestinya itu memang udah gak percaya dengan hal seperti itu cukup tanamkan dalam diri tidak perlu pembuktian tidak ada haknya ataupun tidak ada haknya terlarang ya juga bahwasannya untuk podcast itu memaksakan orang untuk melakukan pembuktian jika orang itu jika orang itu ditanya gak mau ya sudah gitu loh dan tidak diwajibkan juga di podcastmu itu untuk melakukan pembuktian emang podcastmu itu udah tinggi ya bang gitu iya dibalas ini aduh oh iya 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 seperti itu jadi tolonglah ya jadi tolonglah untuk kamu ya dokter Richard siapapun kamu itu tolonglah kamu ini dokter kapasitasmu sebagai dokter tolong jangan disengkut-sengkut palukan dengan spiritual dengan hal yang lain apa yang kamu tidak ketahui belum tentu orang lain eh apa yang orang lain tahu belum tentu itu kamu ketahui sebaliknya kamu seperti itu kamu sudah memiliki jendrinya masing-masing tolonglah ya tolong ini saya sampaikan tolong sekali lagi tolong 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 sekali lagi ya seperti itu kamu berpegang teguh dengan prinsipmu ya hargai prinsip orang lain seperti itu ya aduh iya iya siap 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 jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya lebih bagus kan urusi urusan masing-masing penting gitu ya karena karena itu lebih bermanfaat sih kalau saya bilang sih seperti itu sih kan saran saya sih gitu saja gitu loh ya gimana menurut kalian kalian semua ya gimana menurut kalian ya gimana menurut kalian tapi bagi teman-teman semua yang yang mau apa namanya mau ngetesan tangannya munggo ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati